Intro Halo teman teman ketemu lagi bersama saya Demar Aji dan apa kabar Semoga sehat selalu dan kamu selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Oke teman teman pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul Apakah dia punya niat yang baik ya Apakah dia punya niat baik Dan kalau misalnya ini dihubungkan dengan video yang kemarin Bisa jadi masih ada kolerasinya karena video kemarin itu temanya adalah Yang akan datang dalam waktu dekat Artinya sama-sama akan ada orang yang hadir dalam waktu dekat Nah disini di tema kali ini kita akan melihat bahwa Apakah orang yang datang dalam kehidupan kamu itu punya niat yang baik gitu kan Nah ini penting buat kita lihat, penting buat kita amati gitu kan Nah dalam video ini saya akan memberikan semacam tanda atau warning Atau mungkin ya punya semacam tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa Kalau memang dia orang baik atau dia punya niat baik Pasti bisa ketangkap energinya bisa kita rasakan energinya Tapi sebaliknya juga demikian Kalau misalnya ternyata dia adalah orang yang memiliki niat tidak baik Itu pun juga bisa kita tangkap dan bisa kita lihat dengan jelas Nah apabila nanti teman-teman merasakan ada kesamaan-kesamaan Seperti apa yang saya sampaikan melalui kartu nanti yang keluar Melalui energi yang saya tangkap Itu artinya adalah sebagai tanda atau warning buat teman-teman Ketika teman-teman sekarang sedang menghadapi situasi seperti yang saya sampaikan Atau seperti yang saya angkat temanya disini Bahwa ada kehadiran atau kedatangan orang yang ada dalam kehidupan kamu Dan bisa jadi ini berkolerasi banget dengan video yang kemarin Yang temanya adalah yang akan datang dalam waktu dekat Jadi kurang lebih seperti itu Nah di video ini saya mencoba untuk menangkap energi Dari beberapa kartu nanti yang saya keluarkan Yang kedua berdasarkan energi secara intuisi yang saya rasakan juga Jadi saya ambil getaran energinya seperti apa Dan ada pola-pola yang nanti juga bisa kita rasakan dari keluarnya kartu disini ya Oke jadi buat teman-teman silahkan aja tonton video ini sampai dengan selesai Yang jelas energinya bisa maju mundur Bisa jadi mungkin belum kamu rasakan Atau bisa jadi justru sekarang sudah mulai kamu rasakan Atau bahkan sudah kamu rasakan kemarin Jadi kemarin atau sekarang atau bahkan yang akan datang Dan perlu diketahui juga buat teman-teman video ini bersifat general reading Jadi tidak akan semuanya bisa resonate ya Paling tidak ketika ada tanda-tanda yang mirip-mirip Berarti itu bisa jadi pesannya adalah buat kamu Oke karena ini adalah all zodiac Buat semua zodiac masuk disini dan bisa menonton video ini Kemudian video ini juga bersifat timeless ya teman-teman Artinya bisa kamu dengarkan kapanpun tetap berlaku Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang ingin menghasilkan hasil yang maksimal Kamu bisa melakukan private reading bersama saya Kamu bisa langsung menghubungi WA yang tertera di kiri atas sini Pojok kiri atas di layar video ini Atau juga kamu bisa lihat di deskripsi disitu ada nomor WA Yang bisa kamu klik langsung terhubung ke Damar Anji Oke teman-teman jangan lupa saksikan terus video ini sampai dengan selesai Temanya adalah apakah dia punya niat yang baik Baik teman-teman kita langsung aja shuffle kartu yang sudah ada di depan saya Dan kita bakal keluarkan 10 kartu untuk melihat Apakah dia punya niat yang baik Apakah dia punya niat baik untuk kamu Karena sekarang ini memang harus hati-hati gitu kan Ketika kamu ketemu dengan seseorang atau ada orang yang hadir dalam kehidupan kamu Kamu harus bisa dengan peka menangkap secara energi dulu gitu loh Karena kalau misalnya kamu tidak bisa menangkap secara energi Dan kamu tidak bisa membaca secara keseluruhan Itu akan menjadi sebuah risiko buat kamu Apabila ternyata dia orang yang jahat Yang gak baik yang punya tujuan-tujuan gak jelas gitu kan Nah jadi video ini menjadi sangat penting sekali buat kamu saksikan Dan buat kamu tonton Supaya kamu bisa mendapatkan Apa ya Kehati-hatian juga Setidaknya kamu bisa terselamatkan dari sesuatu yang membahayakan kamu juga Di zaman sekarang ini Jangan mudah percaya dengan orang lain yang baru saja kamu kenal Jangankan baru kamu kenal gitu kan Kadang-kadang orang yang sudah kamu kenal sejak lamapun Ternyata dia bisa mengkhianati Ternyata dia tidak bisa dipercaya Ternyata dia tidak amanah gitu kan Hal-hal yang harusnya dia jaga dengan baik Ternyata dia beberkan ke orang lain gitu kan Makanya Saya Berpesan kepada teman-teman Jangan mudah percaya dengan orang lain Apalagi kalau kamu menceritakan Sesuatu yang itu adalah sifatnya privasi banget Atau pribadi banget gitu kan Jangan sampai kamu cerita ke sembarang orang Lihat ya siapa yang kamu ajak cerita Aman atau tidak Amanah atau tidak gitu loh Saya tahu bahwa kadang-kadang kita juga Butuh teman buat curhat Butuh teman buat sharing gitu kan Nah jadi buat teman-teman silahkan aja Untuk memilah dan memilih teman Yang memang betul-betul bisa dipercaya Sehingga kamu akan Apa ya Menceritakan Hal-hal yang memang Bersifat pribadi dan privasi banget Secara tepat pada orang yang tepat juga Nah banyak juga Teman-teman yang kemudian memilih Bercerita kepada tarot reader Seperti ke saya gitu kan Misalnya gitu kan Itu banyak sekali Karena ketika saya tanya Kadang saya juga nanya juga Kenapa sih kamu memilih saya Untuk dijadikan sebagai teman cerita Dan kemudian konsultasi kepada Damar Aji Ada banyak alasan yang membuat mereka tuh Memilih untuk bercerita kepada Damar Aji Karena apa Karena dia merasa bahwa Ini semua akan safe Safety Jadi akan aman gitu loh Akan aman gitu kan Ya insya Allah jelas aman ya Karena saya tidak kenal secara langsung Kamu gitu kan Terus di lingkungan kamu Kehidupan kamu Orang-orang yang dekat dengan kamu Dan sebagainya Dan lagian pula Kalau saya cerita Mau cerita ke siapa juga gitu kan Tapi yang jelas Saya punya kode etik Jelas ya Setiap tarot reader Pasti punya kode etik Yang harus dijaga Dan harus dijalankan Jadi kamu gak usah khawatir Saya yakin sekali Dengan kode apa Dengan tarot reader Siapapun Pasti dia akan menjaga dengan baik Oke Satu kartu lagi Yes Oke teman-teman disini sudah keluar Di Empress Di Hero Pen Kemudian ada The Sun Ada Page of Sword Ada The Tower Ada Tree of Pentacles Kemudian The Magician The Moon Ini ada Ace of Cups Dan terakhir adalah Queen of Wands Oke Teman-teman Tema yang kita angkat adalah Apakah dia punya niat baik Itu artinya pertama bahwa Dalam Waktu dekat Seperti kemarin yang sudah saya bacakan Di Di apa namanya Di video sebelumnya Saya merasakan bahwa ini Ada orang yang akan datang dalam kehidupan kamu Ya Sekali lagi Energi ini bisa maju-mundur Bisa jadi ini belum terjadi Ya Belum terjadi Sehingga kamu belum merasakan apa-apa Atau bahkan ternyata bisa jadi Ini sudah Apa Sudah terjadi Atau sedang terjadi sekarang Gitu Nah Disini saya melihat bahwa Kehadiran orang itu Bisa dibilang Bisa dibilang Sehingga sengaja Gitu kan Tetapi Dalam kehidupan kita Kita tahu bahwa Tidak ada Yang kebetulan Bahkan kebetulan Yang kebetulan Itu juga Tidak ada Wah kebetulan diketemu Gitu Gak ada Gitu loh Jadi Semua yang terjadi dalam kehidupan kita Adalah Hal yang memiliki pola Atau peristiwa yang memiliki pola Hal-hal yang kemudian Ketarik dalam kehidupan kita Gitu kan Dan semua sudah diatur oleh Alam semesta Dan tentu diatur oleh Tuhan Gitu loh Jadi tidak ada yang kebetulan Nah Disini saya melihat bahwa Ada sosok Eh sosok Sosok kesannya kayak hantu Gitu ya Jadi ada Ya sosok juga sih Ada seseorang gitu Jadi Ada seseorang yang ternyata memang Apa namanya Hadir dalam kehidupan kamu Dan disitu ternyata dia Mencoba untuk Apa namanya Mencari dan mencuri Perhatian kamu Nah orang ini Adalah orang yang bisa dikatakan Ada dua kemungkinan sih teman-teman Kalau saya lihat disini Ada kemungkinan pertama adalah Orang tersebut adalah Orang yang sebetulnya Sudah tahu kamu sejak lama Artinya berada di sebuah lingkungan-lingkungan Kerja kamu Lingkungan sosial pertemanan kamu Dan Semacam itu Atau relasi kamu juga Itu yang pertama Dan yang kedua Kemungkinan yang kedua Karena saya melihat disini ada dua kemungkinan Kemungkinan yang kedua adalah Dia memang betul-betul Stranger banget gitu Jadi bahwa dia orang asing Yang sama sekali tidak kamu kenal sebelumnya Lalu kemudian dengan Apa ya Dengan Kalau boleh dibilang tanpa sengaja Oke lah gak apa-apa Tanpa sengaja itu ketemu sama kamu Gitu kan Mungkin di sebuah tempat Di sebuah acara Atau di sebuah Lingkungan pekerjaan yang ternyata Ada relasi-relasi kerja Yang ternyata terhubung dengan kamu Entah melalui teman dan sebagainya Nah disitu saya melihat bahwa Ini orang Sepertinya Sengaja Mencuri perhatian kamu Ini orang Sepertinya ada semacam Kayak ketertarikan kepada kamu Nah polanya begini teman-teman Untuk bisa bertemu dengan orang Sebetulnya tidak ada yang kebetulan Karena semua yang datang Semua yang hadir Dalam kehidupan kita Semua yang terjadi pada kita Peristiwa Masalah dan sebagainya Itu semuanya pasti hasil Dari tarikan kita Karena dalam kehidupan kita Tidak lepas dari alam semesta Yang di dalamnya ada Hukum ketertarikan Atau hukum tarik-menarik Yaitu Law of Attraction Karena mungkin kamu Ngerasain bahwa Kamu sedang butuh seseorang Kamu lagi afirmasi Kamu lagi visualisasi Dan sebagainya Lalu Tiba lah Datang Dan itu menjadi Sebuah keajaiban Nah saya melihat disini Bahwa orang ini Boleh dikatakan Ketarik ya Dalam kehidupan kamu Dia juga melakukan afirmasi Dia melakukan visualisasi Kemudian Kalian saling menarik-menarik Disinilah kalian bertemu Dalam satu frekuensi Sama seperti ketika Kita mendengarkan radio Kalau kita ingin dengeri Radio tertentu Radio A misalnya Tapi kita tidak tahu Frekuensinya itu Otomatis kita Tidak bisa menemukan Suara dari radio A itu Tapi ada kalanya Kita kadang-kadang Searching gitu kan Kita searching Kita pencet tombol Searching gitu kan Kemudian Frekuensi radio Mencari secara otomatis Disitu pasti akan ketemu Dengan frekuensi-frekuensi Yang lain gitu kan sebelumnya Sebelum sampai pada akhirnya Kamu menemukan frekuensi Radio yang kamu pengenkan Nah sama Seperti ketemu orang Juga seperti itu Bisa jadi selama ini Dan kemarin-kemarin Kamu sudah ketemu dengan orang Orang-orang-orang gitu kan Ketemu-ketemu-ketemu Tapi disitu Kamu tidak merasa Klik Kamu tidak merasa Ada chemistry Dan sebagainya Nah sekarang ini Saya melihat bahwa Kamu itu ketemu dengan Seseorang atau orang Yang hadir dalam kehidupan kamu Ini sepertinya Ada chemistry Nah sekali lagi Bahwa orang ini Boleh dikatakan Apa ya Memiliki Semacam Apa ya Kedudukan Semacam kedudukan Dia memiliki Semacam pekerjaan Dan dia punya posisi Artinya Dia punya posisi Yang cukup baik Tapi kalau misalnya Dia belum kerja Atau masih jobless gitu Misalnya Tapi kalau saya melihat Bahwa orang ini Memiliki potensi Yang cukup bagus Itu ciri pertama Yang mungkin bisa Kamu cocokin Dengan situasi Dan kondisi Kamu disitu Saya melihat Bahwa orang ini Penuh gairah Orang ini penuh semangat Jadi orang ini Kalau ngomong itu Antusiasnya bagus Kalau ngomong itu Bawaannya itu ceria Bawaannya itu Kayak Selalu Selalu tersenyum Keep smiling Gitu ya orangnya Jadi kalau ngomong pun Ngobrol pun Dia selalu kayak yang ketawa Itu yang saya rasakan Dan kemudian Ini orang punya Power ya Punya power Punya pengaruh Yang cukup bagus Di levelnya Masing-masing tentu Nah karena ini Energi bisa kebolak-balik Ini juga general reading Jadi mungkin Kamu tinggal Apa ya Menyesuaikan situasi Dan kondisi Dari apa yang saya sampaikan Dan saya melihat Orang ini Penuh keberanian Ya Punya keberanian Punya percaya diri Yang cukup bagus Secara Performa Secara performa Dia orangnya memang Cukup menarik ya teman-teman Cukup menarik Dan dia pandai Menarik perhatian kamu juga Bahkan di lingkungan dia Di lingkungan kerja dia Di lingkungan dimana Kalian sering ketemu Atau pernah ketemu Itu dia Apa ya Bisa membawa diri dengan baik Itu yang saya lihat Orang tersebut Kayak begitu Keberaniannya cukup bagus Keberaniannya Percaya dirinya juga cukup bagus Meskipun sekali lagi Dia pernah mengalami Satu kegagalan Kehancuran Dalam kehidupan dia Baik kehidupan Hubungan asmara dia Kehidupan rumah tangga dia Atau kehidupan di masalah pekerjaannya Dan kehidupan secara umum Punya dia Tetapi Dia orang yang tipenya Itu gampang sekali move on Gitu kan Nah sekarang Niat dia kepada kamu ini apa Kalau boleh saya sampaikan disini Niat dia ke kamu adalah Dia kepengen dekat sama kamu Nah Kepengen dekat sama kamu Tentunya Dia melakukan berbagai cara Ya Mungkin sering Pada awalnya bertukar Nomor HP Atau nomor WA Gitu kan Terus kemudian kalian Saling say hello Mungkin awalnya chatting dulu Kalau saya disini chatting-chatting dulu Tapi kemudian lama-lama nanti Telepon sesekali Tapi awalnya saya melihat Baru chattingan-chattingan dulu Nah Semua memang Berawal dari komunikasi Ya Ketika kamu menanggapi Ketika kamu merespon Otomatis kamu membuka diri Dan membuka hati Untuk orang lain So Pesan saya adalah Hati-hati Ketika misalnya kamu sekarang Masih punya pasangan Jangan sampai dengan mudah Kamu Merespon Merespon dia Karena itu Ada indikasi Berarti kamu Membuka hati Ya Ingat Kamu masih punya pasangan Jadi buat yang punya pasangan Dan kamu baik-baik saja Dengan pasangan kamu Ketika ada peristiwa Dan kejadian seperti ini Saya sarankan Untuk tidak terlalu Merespon Karena resikonya Adalah Kamu nanti akan Kacau dengan pasangan kamu sendiri Atau bahkan Ketika pasangan kamu Tahu nanti Ini justru akan menjadi Masalah bagi kehidupan kamu Ya Bisa jadi pasangan kamu Cemburu Jelas dan sebagainya Atau bahkan Pasangan kamu bisa pergi Meninggalkan kamu Kamu Karena kamu dianggap Tidak setia Karena kamu dianggap Tidak loyal Atau kamu dianggap Sebagai Orang yang memiliki Indikasi Tidak setia Nah ini harus Berhati-hati So Maka disini Saya melihat bahwa Bacaan ini bisa jadi Untuk kamu yang Sebenarnya tidak Tidak harus kamu yang Masih jomblo Tapi yang punya pasangan pun Saya pikir Bisa jadi mengalami hal ini Jadi karena semua orang Bisa mengalami hal Yang saya sampaikan disini Ya Jadi saya tidak membatasi Bahwa ini adalah Hanya untuk jomblo Atau Sebaliknya Tetapi Saya kasih peringatan juga Buat teman-teman Atau saran Untuk yang masih punya pasangan Atau yang Sudah punya pasangan Harus berhati-hati Gitu Jangan sampai kamu Dengan mudah Membuka komunikasi Dengan orang asing Dan apalagi Dia adalah Lawan jenis Ini sangat-sangat Apa ya Harus diwaspadai Kenapa demikian Ya karena memang Kamu harus menjaga Perasaan Pasangan kamu Dan kamu harus setia Dengan pasangan kamu Itu aja sih Gitu Tapi kalau misalnya Kamu lagi dalam Hubungan yang toksik Terus kemudian Kamu sekarang lagi Tidak jelas Dengan pasangan kamu Terus kemudian Kamu lagi Bentrokur sama Pasangan kamu Dan kamu juga Sekarang mungkin Kamu dari Sebagian kamu Ada yang masih Jomblo dan Semacam itu It's okay silahkan Ya jadi Saya lihat disini Orangnya Apa ya Cukup Simpatik ya Mengundang perhatian Orang juga Dan dia juga Pandai Mengundang perhatian Kamu juga Gitu Nah disini Kamu harus berhati-hati Juga Karena bagaimanapun Kamu belum kenal juga So secara performa Saya melihatnya Seperti itu Nanti saya akan melihat lagi Mungkin saya bantu Keluarin lima kartu lagi Untuk bisa mempertegas Apa namanya Dia itu bagaimana sih Sebetulnya Karena saya melihat Sekali lagi Dia Pernah gagal Dia sekarang mencoba Untuk mengambil Apa namanya Keputusan untuk memulai Kehidupan yang baru Dia mulai membuka diri Dan membuka hati Tetapi disini Harus berhati-hati Ada hal yang harus Kamu waspadai Karena bagaimanapun Kamu baru kenal Nah Hal yang harus Kamu waspadai adalah Oke Mungkin kamu sudah merasa Ada ketertarikan sama dia Mungkin kamu juga Udah ngerasa Jatuh cinta sama dia Mungkin kamu juga ngerasa Bahwa kamu pengen deket Dan kemudian Ada komitmen sama dia Tetapi pesan saya adalah Jangan lantas Kemudian Kamu percaya 100% Begitu saja Apalagi Kamu memberikan Sesuatu Kepada dia Entah itu Dalam bentuk materi Ataupun Dalam bentuk uang Ya Ini pesan saya Seperti itu Apalagi Kalau misalnya Kamu sampai Kasih modal Untuk dia Misalnya Sementara kamu Belum terlalu tahu Banget tentang dia Bagaimana So Pesan saya harus Berhati-hati Karena Ingat ya Baru kenal Baru kenal Itu butuh penjajakan Butuh waktu Proses untuk Mengenali lebih jauh lagi Di Tiga bulan pertama Seseorang bisa saja Memanipulasi Penampilannya Gitu kan Bisa menutupi Dengan topengnya Bisa berpura-pura Baik Bisa berpura-pura Peduli Dan sebagainya So Pesan saya harus Berhati-hati Ya Karena di Tiga bulan pertama Kurang lebih Seperti itu Gambarannya Nanti baru Di Tiga bulan kedua Berarti Enam bulan Kesana Tiga bulan kedua Itu akan Semakin kelihatan Dia itu Seperti apa Nah nanti Pada saat Enam bulan kedua Berarti di Tiga bulan kedua Adalah Sebilan bulan Gitu kan Nah itu akan Semakin kelihatan Banget Gitu kan Tetapi bagi Kamu yang mungkin Sudah terbiasa Membaca orang Sudah memahami Sudah biasa Bergaul dengan orang Sudah tahu Karakter orang Ini itu Saya yakin Tidak butuh Waktu lama Di tiga bulan Pertama pun Kamu sudah bisa Melihat Aslinya orang Ini bagaimana Sebulan mungkin Belum Dua bulan Mulai Tiga bulan Sudah kelihatan Oke So pesan saya Harus tetap Berhati-hati Karena Bagaimanapun Ketika kamu Ketika kamu Baru kenal Dengan seseorang Yang baru Tidaklah Atau janganlah Kemudian kamu Percaya Begitu saja Dengan gampang Atau memberikan Sesuatu Dengan mudah Dalam bentuk Apapun Dalam bentuk Materi Maupun Sesuatu yang Mungkin berharga Dalam diri kamu Juga Jangan gampang Percaya Oke Terus kemudian Saya tahu bahwa Kamu sedang Kepengen banget Untuk memulai Kehidupan baru Kamu sedang Berusaha untuk Membuka Lembaran baru juga Saya tahu Kamu sedang Melakukan itu Saya tahu Kamu juga Kepengen Lepas dari situasi Sekarang ini Saya tahu Kamu Saya merasakan Bahwa kamu tuh Kepengen hidup Bahagia juga Saya merasakan Bahwa kamu tuh Lagi berusaha Dan berjuang keras Tetapi ingat Boleh semangat Boleh berjuang keras Tapi tetap hati-hati Ketika ketemu dengan Orang baru Nah disini Saya melihat Kalau sesuai dengan Judul tadi Apakah dia Punya niat baik Oke Saya sampaikan sekarang So pada dasarnya Dia punya niat yang baik Ya pada dasarnya Dia punya niat yang baik Tetapi Ya ada tapinya nih Tetapi Bukan berarti Kamu langsung Percaya Begitu saja Bukan berarti Kamu langsung Percaya 100% Sama dia Bukan berarti Kamu jor-joran Terus ngapa-ngapain Sama dia Gitu kan Intinya seperti itu Karena Ini masih tahap awal Masih tahap-tahap awal Dimana dia baru kenal Dan kamu baru kenal dia Secara dia punya niat baik Tetapi Saya merasakan Ada energi Yang juga Tidak baik Ya Seperti misalnya Dia Masih mencoba-coba Masih menjajaki Lalu kemudian Nanti dia berkomitmen Dengan harapan Dia Ada sisi Dimana dia nanti juga Memanfaatkan situasi Memanfaatkan Ketidakberdayaan Kamu misalnya Banyak sekali Intinya harus Berhati-hati Jadi Secara niatnya Baik Gitu kan Dia Punya Apa namanya Sense of humor Yang bagus Dia pandai Kalau boleh saya bilang Mencuri dan menarik Perhatian Tapi juga harus Hati-hati Karena dia juga Pandai memperdaya Orang lain Ya Terus Saya butuh Bantuan lagi Untuk kartu selanjutnya Disini saya melihat bahwa Ada queen of wands Sekali lagi Secara niat Dia baik-baik saja Tapi tidak 100% Dia punya niat baik Ada Ya 70% 30% nya Ini hal yang Tidak bisa kita Duga Ya Nah 30% ini Tentu harus Dari kamu yang harus Hati-hati Oke Saya akan coba Lihat lahju Dari us Dari us Dari nos dia orangnya secara umum sih baik, saya bilang secara umum baik tapi ada beberapa hal yang juga harus kamu perhatikan dia orangnya suka datang pergi gitu ya, suka datang dan pergi dan dia orang yang cukup punya pengalaman di dalam masalah asmara cukup punya pengalaman di masalah hubungan-hubungan dengan asmara dia udah terbiasa dengan situasi seperti itu dia memang orang yang cukup punya ambisi yang besar dan ketika dia pengen mendapatkan sesuatu itu kayak harus dan dia berusaha dengan segala cara oke secara mendasar saya katakan dia punya niat yang baik tetapi tidak 100% jadi hanya 60-70% nah 40-30% nya adalah hal yang tidak terduga karena disini saya melihat ada energi yang kurang bagus juga intinya teman-teman bahwa ketika dia nanti memang betul-betul hadir dalam kehidupan kamu atau sekarang mungkin sudah ada atau bahkan pernah ya sudah jadikan ini sebagai peringatan atau warning untuk kehati-hatian kamu karena bagaimanapun saya melihat disini niat dia ada niat baik tetapi dia belum terlalu serius nah gitu niatnya baik tapi dia belum terlalu serius atau belum bisa serius karena dia pernah mengalami kegagalan dan dia masih butuh proses untuk healing di dalam dirinya disambing itu secara karakter sifat saya melihat dia orangnya memang gampang saling untuk datang dan pergi artinya apa dia kalau sudah deket sama cewek misalnya atau sudah deket sama seseorang dia kayak yang apa ya gampang bosan gampang pergi secara tiba-tiba gitu nah ini harus kamu kamu waspadai ya jangan sampai kamu nanti terpedaya kamu sudah menyerahkan apa-apa melakukan apa-apa tapi ternyata ditinggalkan secara tiba-tiba dia nge-ghostingin kamu gak asik gak enak kan oke jadi itu gambarannya sih teman-teman sekedar untuk warning saja sekedar untuk tanda-tanda kalau memang yang saya sampaikan itu ada dan sesuai dengan yang kamu alami oke lah bisa dijadikan itu sebagai sebuah kehati-hatian oke saya rasa itu dulu teman-teman terima kasih buat yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe like, komentar dan juga boleh share video ini oke saya Damar Aji sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati